bismillahirrohmanirrohim al bintu daikun rangakan anak wadhan al wakihatu kang orang duwe ni malu orang duwe ni sini kang aloh he al ba al bintu dawe anak wadhan al wakihatu kang aloh orang duwe sopan iku la tata adhabu orang duwe ni tata kromosopo bintun ma'awalida iya seretane wong duwe loroni bintun wa ustadzatialan guru guruni bintun wala tahtarim orang muryaki sopo bintun man inggwong iya kang utai maniku akbarulih kedi minasuko bintun wala tarhamulan orang mulasih sopo bintun man ingwong iya kang utai maniku akbarulih jiliminasuko bintun wata gdipulan goro sopo bintun iwata kalamat nalekanikun man sopo bintun watar faulan ngerasa ngerasakan utubu mbaantarakan sopo bintun sauta ing suarane bintun idha duwe hikat nalikane ingguyu sopo bintun wato hibulan demen sopo bintun asyad ma'ing misuh wal kalamalan omongan alko biha kang elek kang cember wal muhkho semata lan permusuhan wa ikhlafal wa'dhila nulayani janji wata stasiwulan ngino sopo bintun bigorek lawan liyani ayawit bintun watar tahtaran ngobo jengeniku bismillahirrahmanirrahim gugukan adiak kulgulan utawa nyombong akeh ngomong di sopo bintun bismillahirrahmanirrahim membanggakannya bina siya kelawan awadini bintun watar wata stasiwulan khasut sopo bintun albana timbiru burana wadud wataftinu lan gawi fitnah sopo bintun bayinahumma intun maantarani banat walata stasiwulan orang malu orang isin sopo bintun ang tak maleng yentong lakoni sopo bintun kau bihan ingg berkorokan Allah walata stasiwulan orang kelemurunga ke sopo bintun an nasihatannya ditutur putri yang tidak sopan ialah yang tidak menghormati ibu bapak dan guru-gurunya serta tidak menghormati orang-orang yang lebih tua darinya ia tidak menyayangi anak yang lebih muda darinya dan bila berbicara suka berdusta ia mengeraskan mengeraskan suara yang ketika tertawa suka mencacimaki berkata buruk serta suka bertengkar dan menginggari janji ia suka mengolok-ngolok orang lain dan mengbanggakan dirinya kiri hati kepada teman-teman putrinya mengadu sang mereka tidak malu melakukan perbuatan yang buruk dan tidak mau mendengarkan nasihat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati